Idenya adalah supaya si STB saya ini bisa menjalankan audio menggunakan bluetooth Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, ini sudah lama ya gak bikin video Dan kali ini saya bikin sebuah video mengenai sebuah bluetooth Nah ini kita akan unboxing dulu Bagaimana bentuk bluetoothnya akan kita lihat setelah unboxing Nah ini dia setelah dibuka boxnya Dan sepertinya tidak ada box lagi hanya dibalut dengan plastik saja Di dalam kemasan ini terdapat sebuah kabel RCA Sebuah kabel USB untuk charging Dan sebuah kabel audio Selain kabel-kabel tersebut tentu juga ada device bluetoothnya Yang berfungsi sebagai transmitter dan juga sebagai receiver Di dalam kemasan ini juga disertakan sebuah buku panduan Atau lebih tepatnya disebut dengan selembar kertas Yang berisi tentang cara penggunaan device bluetooth ini Nah ini dia penampakan dari device bluetooth Yang berfungsi sebagai transmitter dan juga sebagai receiver Artinya kita dapat mengirimkan gelombang data dengan alat ini Dan juga bisa menerima gelombang data seperti audio melalui alat ini Alat ini sangat kecil ya Ukurannya 43 x 43 x 11 mm Di bagian ini ada tombol on off serta tombol RX dan TX Artinya ini adalah sebagai tombol receiver dan sebagai tombol transmitter Di sini juga ada USB dan bagian untuk port audio Setelah membaca buku panduannya atau kertas panduan tadi Saya baru paham cara penggunaannya Bahwa Jika alat ini berfungsi sebagai pengirim audio Maka tombol ini digeser ke bagian TX Sebaliknya jika alat ini dipungsikan sebagai receiver Maka tombol tersebut digeser ke bagian RX Oke sahabat Ini dia tadi Alat bluetooth ya Bluetooth sebagai receiver dan juga sebagai transmitter Nah Tadi kita sudah ceritakan bagaimana cara pemasangannya Kita akan coba pasang bluetooth ini Alat bluetooth ini Ke STB saya ini Jadi nanti akan dihubungkan ke amplifier ini Oke amplifier ini Ini pernah juga saya bahas videonya di video-video yang lain Nanti kita akan coba Putar Atau mainkan Sebuah Non-coverage video dari Youtube ini Dan kita akan coba lihat Bagaimana cara pemasangannya Di Antara Bluetooth ini Alat bluetooth ini Oke Dan juga STB ini Setelah saya perhatikan Jadi harus ada Disini tidak ada Alat untuk USB Misalnya ya Untuk dipasangkan ke salah satu port USB di STB ini Jadi Saya menggunakan kabel AUX ini Kabel audio ini Terhubung ke Sini Oke yang ada di Bluetooth device ini Saya tancapkan seperti ini Oke Seperti ini nantinya Dan Ya begini Ini tidak fokus ya Oke Lalu Saya pasangkan lagi ke Port Yang ada di STB Seperti ini Nah begini Oke Nah dia akan menjadi Seperti ini Lalu Kita harus On-kan dulu Power yang ada di Bluetooth device ini Oke Lampunya berkedip Nantinya dia sudah Ini Nah karena Disini STB nya Berfungsi sebagai Transmitter Maka dia akan Dipindahkan Tombol ini Ke TX Oke TX Seperti ini Dan Oke Itu sudah terdengar suara Dia terhubung Kita akan coba Ke sini dulu Oke Saya gunakan Keyboard ini Kita akan coba Ke Youtube Mencari Lagu Non-Coffee Rack Ini saya coba dulu Ini Sementar saya Pause dulu Videonya Oke Nah kita akan Coba Cari Di Youtube Oke ini sudah ada ya Non-Coffee Rack Dan kita lihat Ini saja Misalnya Nah itu dia tadi Dia sudah mulai Memutarkan lagu Yang ada di Yang kita rekam Dari Youtube Gitu ya Kita rekam Dari Youtube Melalui Bluetooth ini Yang terhubung Ke STB kita Nah Saya menggunakan Ini amplifier ini Yang terhubung Ke speaker Yang saya sampaikan tadi Nah Itu dia Cara Menghubungkan Bluetooth Device ini Oke Bluetooth Device ini ya Ini tidak Fokus Nah ini Baru bisa fokus Oke Ini bentuknya Jika Dia menyala Maka Untuk Rack Ini warna merah TX Warna merah Dan Jika Rack Dia menjadi receiver Dia akan torna biru Dan Cukup bagus Karena awalnya Ide nya adalah ini Saya kecilin dulu Suaranya Oke Ide nya adalah Supaya Si STB saya ini Bisa Menjalankan audio Menggunakan Bluetooth Maka saya perlu Sebuah Alat transmitter Bluetooth Yang bisa dihubungkan Ke Ini Amplifier Saya ini Nah Itu dia Sahabat Video Singkat saya Kali ini Dan Sudah lama Rasa tidak Mengupdate video Di channel Linggo ini Dan inilah Dia video Sudah sekian lama Tidak Bikin konten lagi Oke Sahabat Ketemu lagi Di video berikutnya Saya tutup Sada video ini Dan jangan lupa Like Subscribe Dan share juga Video ini Ke Media Sosial Sahabat yang lain Oke Demikian saja Saya tutup saja videonya Assalamualaikum Wb Wb Terima kasih Selamat menikmati